Pasangan calon sudah bergabung bersama saya di Studio Kompas TV ada Mas Aryo Seno Bagas Koro, Juru Kapanjian Nasional Ganjar Mahfud, Wakil Ketua Umum Partai Gerinda juga hadir di sini, ada Habibur Rahman, dan juga di ruangan virtual ada pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Sore Mas Jayadi, Pak Habib, terima kasih juga Mas Seno. Selamat sore, terima kasih Pak Habib. Ini seumuran kita nih. Seumuran ya, masih muda ya, saya juga masih muda nih. Sekolah kayak gitu, saya yang paling muda dulu deh ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan kalau yang paling baru, ada nama Mbak Yeni masuk ya, kemarin. Sudah menjadi di hari Jumat, tapi Mas Ganjar bilang itu nggak cukup. Harus ada nama Mbak Koviva, ada juga nama Pak Kang Emil yang ingin juga masuk bersama Mas Ganjar menjadi tim pemenangan. Itu kenapa harus menambah lagi dua nama itu? Ya kita percaya bahwa komunikasi yang baik membangun dream team bangsa Indonesia ke depan itu harus dilakukan dengan komunikasi yang baik dengan banyak pihak, para ekspert, para pakar. Kalau kita melihat sekarang, tidak hanya anak Presiden Bu Mega dan kemudian anak Presiden Gustur yang bergabung dalam TPN, tapi pada saat di KPU misalnya ada Pak Ilham Habibie yang bergabung. Sehingga banyak ekspert-ekspert yang kami ajak komunikasi dan bergabung dalam tim pemenangan nasional. Bahkan struktur ini sudah kami bentuk jauh-jauh hari. Sebelum kemudian pendaftaran Capres-Cawapres, saya rasa salah satu dari tiga kandidat Capres yang ada yang paling siap menghadapi Pilpres ini dengan tim pemenangannya adalah Ganjar Mahfud. Pada saat kemudian kita sudah memiliki Pak Arsyad yang kita kenal, betul menjadi idola anak muda, Pak Andika Perkasa, dan kemarin terakhir kita dapat sukungan semangat dengan bergabungnya Mbak Yeni Wahid dengan kami. Terus kemudian apakah nama Mbak Kofifa sama juga Kang Emil jangan-jangan untuk menggoyang juga nih dari Koalisi Kumpul Sebelah? Karena kan Pak Habib sebenarnya nama Mbak Kofifa juga ini ada dalam daftar waktu itu menjadi Bacawapres, termasuk juga Kang Emil yang sebenarnya ada kader Partai Golkar, Pak Habib. Ya tentu kita ingin merangkul sebanyak mungkin ya tokoh-tokoh bangsa ini, juga termasuk kaum muda. Karena politik Pak Prabowo, politik Koalisi Indonesia Maju adalah politik merangkul. Bukan hanya Kang Emil, bukan hanya Kofifa, tapi banyak lagi tokoh-tokoh lain, ya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, ya di daerah-daerah sampai ke kabupaten-kota, kita akan rekrut sebanyak mungkin tokoh yang merupakan representasi seluas mungkin dari masyarakat. Politik ini kan soal representasi, kalau ada representasi segmen masyarakat di dalamnya, saya pikir akan lebih baik untuk pertama menyerap aspirasi di masyarakat, yang kedua tentu saja menggalang dukungan. Artinya tidak ingin direbut ya sama tim pemenangan Ganjar Mahfud ya? Ini bukan soal rebut-merebut, kita ini kan sama-sama menawarkan gagasan, sebetulnya sama-sama baik ya, tapi apakah nyamannya di koalisi A, koalisi B, koalisi C, menurut saya tidak ada masalah, kalau misalnya ada yang tidak ke koalisi kami, itu juga bukan berarti masalah ya, masih banyak lagi tokoh-tokoh bangsa lain yang bisa kita maksimalkan untuk kita ajak bersama berjuang, bersama koalisi. Kalau Pak Bahlil? Pak Bahlil? Siapapun, ya termasuk Pak Bahlil ya. Itu sudah masuk Pak Habib? Secara resmi, sebetulnya tim kami belum dilaunching secara resmi, tentu ini kan juga dicocokkan dengan persoalan subjektif masing-masing ya, apakah mungkin secara formal masuk, apakah akan membackup secara substansi, ataukah memberikan jaringannya, itu tidak ada masalah. Jadi, namanya perjuangan ini, kita kayak zaman dulu, zaman tahun 1945, ada yang mau ikut secara fisik boleh, ada yang nyumbang nasi bungkus boleh, ada yang mengajak keluarga boleh, jadi partisipasi... Tapi intinya Pak Bahlil itu masuk rencana, oke. Partisipasi itu tidak kita batasi, dalam bentuk apapun, sekecil apapun ya perannya tentu kita akan tampung. Jadi kalau kembali soal Pak Bahlil, kalau pertanyaan yang sesimpel itu, saya katakan secara simpel juga, kami belum launching, tim ini belum dilaunching. Tapi ada masuk ya, rekomendasi? Makanya kan disebut belum launching, ya kan? Nanti kalau begitu clear, launching nanti kita sampaikan. Oke, kalau misalnya dari Pak Bahlil ini, namanya ada juga nggak sih di tim Gajar Mafus sendiri? Nama ini nggak ada kok, Pak Bahlil namanya. Artinya pada saat kita menyusun tim ini, ini semua berdasarkan kesuka relaan. Saya bilang tadi kan, yang paling siap kemudian dalam menghadapi ini, struktur timnya yang paling lengkap, pada saat pendaftaran KPU yang jelas itu sudah ada tim pemenangannya, ya hanya Gajar Mafud. Maka kemudian pada saat ada nama-nama yang masuk, pasti kami umumkan itu. Setiap seminggu sekali saat rapat dengan Pak Arsyad, misalnya di gedung high-end, yang mana dulu pernah menjadi gedung pemenangan di 2019, ini kemudian selalu diumumkan nama-nama yang masuk. Ada orang-orang kredibel di situ, termasuk Bukoviva misalnya disebutkan tadi. Saya ini cukup dekat akrab juga dengan putranya Bukoviva. Suatu waktu, kami waktu itu Mas Ali ini pernah juga ingin menjalin komunikasi dengan Pak Ganjar. Kita jembatani, kita komunikasi, dan kemudian itu terjadi dengan sangat enak. Tapi belum confirm ya sekarang ya? Belum confirm tentunya, kita tentu melihat bagaimana para tokoh ini ingin berkontribusi sejauh mana. Tapi secara mesin, secara struktur, saya yakin kita yang paling siap. Sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Oke, saya tanyakan ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini sebenarnya perebutan, kalau dulu kan kemarin itu perebutannya baca Opress. Sekarang perebutan nama-nama tim pemenangan. Sebenarnya seberapa efektif sih untuk memperkuat tim pemenangan, untuk memenangkan masing-masing jagoannya sendiri? Apakah ini lebih ke figurnya atau menarik basisnya nih? Ya, dua-duanya ya. Kalau ada basis, fungsi tokoh-tokoh yang ditarik ke tim itu memang cukup banyak ya. Tergantung orangnya. Yang pertama itu simbolik. Yang kedua itu fungsi endorsement. Yang ketiga itu fungsi kapasitas masing-masing tokoh itu. Yang keempat baru teknikalitis ya. Kapasitas profesional dan teknis yang mereka miliki. Secara simbolik memang setiap paslon ini kan tentu saja pasti ada lubang-lubang yang harus mereka tutupi lewat maksudnya tokoh-tokoh itu. Misalnya pasangan Amin itu kan misalnya nih ya dari sisi simbol nasionalis dan religius itu simbol nasionalisnya kurang. Mungkin mereka merlukan itu misalnya ya. Kemudian Pak Ganjar dari segi apa namanya tokoh yang mampu membantu dia memperkuat Jawa Barat itu juga dia perlu misalnya. Atau dari sisi Prabowo misalnya perlu tokoh yang lebih terlihat NU-nya gitu. Karena tidak ada kan secara simbol. Artinya ingin menarik figur dan juga basis ya. Iya jadi simbol kemudian endorsement, basis, lalu juga expertise yang mereka miliki. Lalu juga itu juga bisa menunjukkan kepada para pemilih. Para pemilih ya apakah mereka semuanya merangkul tidak hanya orang tua tapi juga kaum muda gitu. Kelompok dari segala segmen dan sebagainya. Nah jadi ini banyak fungsi simboliknya meskipun tentu saja dan semua itu nanti setelah digabung dengan yang lain-lain ujung-ujungnya seperti kata Bang Habib tadi ujung-ujungnya itu kan fungsi elektoral. Mas Yairi. Fungsi elektoralnya yang paling utama. Tapi kan yang satu baca pres nih Amin ini belum mengumumkan juga atau kira-kira menakar dulu deh siapa tim pemenangannya. Ini kira-kira kenapa padahal kan yang pertama kali deklarasi adalah pasangan Amin. Ya tentu ada dinamika masing-masing ya belum ketemu mungkin atau mereka masih berpikir ulang gitu. Dugaan saya misalnya ya tim Amin itu akan berpikir soal bahwa tadi yang saya bilang Mas Ani sebagai capres lebih menyimbolkan religius modernis gitu. Sementara Pak Mohamim Iskandar lebih menyimbolkan religius tradisionalis. Jadi mereka kekurangan figur apa namanya nasionalis. Mungkin itu diperlukan. Tapi mungkin juga mereka perlu figur yang mewakili perempuan. Makanya misalnya di banyak diskusi itu di media itu salah satu yang sering disebut untuk menjadi toko utama tim pemenangan Amin misalnya itu adalah Susi. Pesuji Asusi misalnya ya. Jadi ada banyak pertimbangan yang akan diambil. Pasti menurut saya semua calon ini pasti seperti kata Bang Habib tadi tidak mungkin melewatkan satu pun toko sebesar atau sekecil apapun fungsi toko itu. Karena pertarungannya kan kompetitif tiga pasangan ini. Jadi pertarungan akan berlangsung man-to-man marking inch by inch gitu. Every penny counts. Sehingga sekecil apapun sedikit apapun fungsi elektoral yang bisa diambil dibawa oleh seorang tokoh untuk masuk ke tim pemenangan itu pasti akan... Ini seperti strategi bola ya Mas Jayadi ya kalau gitu ya? Iya, betul. Jadi tidak bisa hanya fokus di segmen tertentu saja. Misalnya timnya Pak Brodo... Mas Jayadi, tahan dulu. Saya mau ke Mas Eno dulu bentar. Mas Eno, jadi sebenarnya benar nih untuk perebutan Jawa Barat dan Jawa Timur dibutuhkan sosok seperti Kang Emil dan juga Buko Viva. Kau khawatir di situ di Jawa Barat dan Jawa Timur tidak akan dimenangkan oleh Gajar Puff? Kita punya keyakinan bahwa pada saat kita bergerak dengan semangat turun ke bawah bersama rakyat, arahan Ibu Ketua Umum kami, saya di Bedi Perjuangan adalah untuk terus turun bersama rakyat. Maka dengan siapapun itu kami bergerak nanti, dengan satu semangat politik yang seperti itu, itu kami yakin kami akan mampu untuk kemudian bergerak bersama rakyat. Nah, yang menarik dari Pak Ridwan Kamil ya, ini bukan saya yang kemudian menyampaikan dalam sebuah tayangan statement yang viral beberapa waktu yang lalu, Pak Ridwan Kamil misalnya mengkritisi tentang tokoh yang kemudian kita bicara sekarang tahunnya anak muda segala macam. Karena kemudian Pak Ridwan Kamil menyampaikan, ya anak muda boleh kemudian ini tampil sebagai pemimpin. Tapi kan tahu Kang Emil ini kader Golkar yang sudah merapatkan barisan. Ini menarik karena yang menyampaikan Pak Ridwan Kamil, bukan kami yang menyampaikan. Pak Ridwan menyampaikan, boleh aja itu anak muda menjadi pemimpin, tapi caranya harus dilihat dong. Dia kemudian itu menggunakan akses orang tua keluarganya enggak, itu dari Pak Ridwan. Makanya kami merasa ya, kalau ini dalam berpolitik ini adalah berbasis kesuka relaan, kami tidak membatasi. Tapi emang boleh Pak Habib, kalau misalnya Kang Emil, kader Golkar yang sudah jelas-jelas mendukung Pak Prabowo, tapi sikapnya seperti itu? Ya tentu sudah tepat, tapi yang disampaikan Pak Emil ya, politik ini kita memberikan akses seluas mungkin ke sebanyak mungkin elemen bangsa, termasuk dan terutama anak muda, dan kita juga mewanti-wanti, mengawasi, mewaspadai, jangan sampai siapapun melakukan abuse of power. Tadi disampaikan soalnya, sahabat saya ini, anak muda ini, caranya harus benar-benar, itulah. Dan itu persis yang dilakukan. Tapi enggak rela ya kalau Kang Emil. Itu persis yang dilakukan Koalisi Indonesia Maju yang kami implementasikan dalam praktek-praktek politik kami. Kami menghormati anak muda, kami memberi akses ke anak muda, tapi kami juga menghormati segala aturan-aturan yang berlaku, termasuk regulasi dan etika. Itu yang kami lakukan saat ini. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah bukan hanya tim pemenangan yang saat ini sedang panas-panasnya, ramai diperbincangkan, tetapi juga bagaimana masing-masing ini menggunakan beberapa isu untuk menggoreng, untuk mungkin bisa menggoyang lawannya. Benarkah seperti itu strategi yang saat ini digunakan? Sesaat lagi kami akan bahas usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang.